Hai hai, jangan lupa subscribe, thank you Hai hai semua, selamat datang di channel Yuka Kindi Pada saat ini kita akan belajar mengenai anatomi fisiologi sistem indera Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya Oke kita mulai yang pertama anatomi dan fisiologi mata Kita akan belajar mengenai organ mata Yang pertama yaitu konjuntiva Apa sih itu konjuntiva? Konjuntiva ini merupakan permukaan dalam dari kelopak mata Jadi dia berada di permukaan di bagian dalam dari kelopak mata ya Yang tersusun dari lapisan mukosa Kemudian yang kedua sklera Sklera ini adalah organ dari mata Dimana dia tersusun dari sel-sel epitel Yang membentuk membran dan berfungsi untuk mempertahankan mata Agar tetap lembab Yang ketiga otot-otot Otot-otot ini terdiri dari otot-otot yang melekat pada mata Yang keempat kornea Kornea ini adalah selaput yang tebus cahaya Dan berfungsi sebagai jalan masuk cahaya pada mata dengan menempatkannya pada retina Kemudian yang kelima ini adalah koroid Koroid ini adalah lapisan tipis yang dibentuk oleh jaringan ikat yang mengandung banyak pemuluh darah dan sel yang berpigmen Selanjutnya yang keenam Transparan dan dikelilingi oleh jaringan Selanjutnya yaitu retina Retina ini adalah lapisan terdalam yang sangat halus dan sangat sensitif terhadap cahaya Yang kesembilan adalah vitreous humor Vitreous humor ini adalah badan bening yang terletak di belakang lensa Yang kesepuluh yaitu aqueous humor Aqueous humor ini adalah cairan berair yang terdapat di balik kornea Dia mengandung nutrisi bagi kornea dan dapat melakukan difusi gas dengan udara melalui kornea Selanjutnya yaitu alis mata Alis mata ini memiliki fungsi untuk melindungi mata dari sinar telik sehingga menjaga keringat di dahi tidak mengalir ke mata Baik, selanjutnya yaitu bulu mata Bulu mata ini adalah barisan rambut yang terdapat di ujung kelopak mata Dan dia berfungsi untuk melindungi mata dari masuknya debu dan partikel Selanjutnya yaitu kelopak mata Kelopak mata dia berfungsi untuk melindungi bola mata dari kerusakan Baik, sekarang kita akan mempelajari mengenai mekanisme pembentukan bayangan pada mata Pembentukan bayangan pada mata ini diawali dengan Nervus optikus dia menangkap bayangan di dalam lingkungan Selanjutnya dia akan difokuskan ke dalam retina Nah, pada saat dia berada di dalam retina Sinar yang ada pada retina ini akan membentuk potensial bayangan Kemudian akan dihantarkan ke dalam korteks cerebri Dan menghasilkan sensasi bayangan Begitulah teman-teman bagaimana cara mata memandang Oke, selanjutnya kita membahas mengenai akomodasi mata Mata memiliki kemampuan untuk berakomodasi atau memfokuskan bayangan Akomodasi ini bertujuan agar bayangan yang terjadi jatuh tepat pada bintik kuning Seperti inilah gambar dari organ mata kita ya Ada otot, ada cornea, ada iris, ada pupil, ada erpius humor Lensa, ada vitrius humor, sklera, koroid, retina, bintik kuning, saraf optik, dan bintik buta Baik, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai anatomi dan fisiologi hidung Rongga hidung terdiri dari mukus Ujung saraf pembau dan rambut hidung Mekanisme penjuman bau ini diawali dari bau yang masuk ke rongga hidung Kemudian bau tersebut akan merangsang saraf olfaktorius Dan kemudian dia akan bergerak ke otak melalui traktus olfaktorius Seperti inilah gambar dari bagian-bagian hidung kita Ada tulang hidung, ada serabut saraf pembau atau serabut saraf olfaktori Kemudian ada serabut saraf yang dia akan meneruskan rangsangan-rangsangan menuju ke otak Kemudian ada silia saraf pembau dan ada lendir Oke, sekarang kita akan belajar mengenai anatomi dan fisiologi telinga Telinga merupakan indera pendengaran yang mampu untuk mendeteksi gelombang bunyi Telinga berperan dalam keseimbangan dan posisi tubuh Secara anatomi, telinga terdiri dari tiga bagian Yang pertama yaitu telinga luar Yang kedua telinga tengah Dan yang ketiga telinga dalam Oke, sekarang kita akan bahas satu per satu dari bagian-bagian telinga ya Yang pertama telinga luar Telinga luar ini meliputi daun telinga, liang telinga dan saluran telinga luar Daun telinga dia berfungsi untuk membantu mengarahkan suara ke dalam liang telinga Menuju ke dalam dendang telinga Oke, selanjutnya yang kedua telinga tengah Telinga tengah terletak di rongga yang berisi udara Dalam bagian petrosus tulang temporal Telinga tengah ini meliputi tuba esterius Tiga tulang Yang terdapat dalam pendengaran Atau yang disebut dengan maleus, inkus dan stapes Kemudian ada fenestra, vestibuli Kemudian ada ototensor timpani Yang ketiga telinga dalam Telinga dalam terletak dalam tulang temporal di sisi medial telinga tengah Telinga dalam ini meliputi vestibula, saluran semisirkular dan koklea Nah, bagaimana mekanisme pendengaran pada Terima kasih telah menonton! 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 Saya menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! auditorius pada bayi dilakukan dengan berdiri di belakang bayi, bunyikan sebuah bel kecil, bisa juga jari atau tepuk tangan kemudian yang kedua tes ketajaman auditorius pada anak usia prasekolah dilakukan dengan pemeriksa berdiri sejauh 0,6 sampai 0,9 meter kurang lebih 1 meter kemudian pemeriksa akan memberikan instruksi pada anak dan diikuti oleh anak yang mendengarkan apabila normal ya tapi kalau dia tidak normal dia tidak akan bisa mengikuti tes ketajaman auditorius ini selanjutnya pada anak usia sekolah tes ketajaman auditorius pada anak usia sekolah dilakukan dengan pemeriksa berdiri sejauh 0,3 meter di belakang anak kemudian perintahkan anak untuk menutup telinganya dan bisikan angka pada anak perintahkan anak untuk menirukan angka yang dibisikan kemudian selanjutnya ada uji skobac uji skobac ini merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan bunyi garputala baik selanjutnya kita akan membahas pemeriksaan fisik indera pengecap yang pertama adalah tes rasa tes rasa seluruh mulut untuk kualitas intensitas dan persepsi kenyamanan menggunakan sukrosa atau yang kita temui pada gula asam sitrat atau yang kita temui pada jeruk kemudian ada kafein yang kita temui pada kopi dan natrium klorida yang kita temui pada garam kemudian yang B tes rasa tes rasa dengan listrik yang disalurkan ke lidah melalui alat khusus selanjutnya ada biopsi papila lidah biopsi papila lidah ini digunakan untuk mengetahui kuncup rasa yang mengalami gangguan atau tidak selanjutnya kita akan membahas pemeriksaan fisik indera penciuman pemeriksaan fisik indera penciuman dilakukan dengan dua langkah yang pertama dengan menentukan sensasi kualitatif dan menentukan ambang deteksi untuk menentukan sensasi kualitatif ada berbagai macam cara seperti tes odor sticks tes alkohol 12 inci menggunakan kartu gesek dan cium serta tes opsit yang B menentukan ambang deteksi setelah sensasi kualitatif ini telah ditentukan akan dilakukan selanjutnya pemeriksaan sensorik dengan menetapkan ambang deteksi cara menentukan ambang deteksi yaitu dengan menggunakan bau alkohol veniletil jadi pemeriksaan fisik indera penciuman ini menggunakan dua langkah ya teman-teman yang pertama kita lakukan dulu dengan langkah sensasi kualitatif kemudian yang kedua kita lakukan ambang deteksi selanjutnya pemeriksaan fisik indera peraba pemeriksaan fisik indera peraba yang pertama yaitu uji sensasi suhu uji sensasi suhu dilakukan dengan menggunakan gelas tabung yang berisi air panas dan air dingin pasien atau klien akan diminta membedakan sensasi suhu dari kedua gelas tabung tersebut kemudian yang B uji sensasi taktil uji sensasi taktil ini dilakukan dengan menggunakan selai senar steril atau bola kapas kemudian pasien atau klien akan diminta untuk memejamkan mata selama prosedur dilaksanakan pemeriksa akan memberikan rangsangan dengan memberikan hapusan bola kapas atau senar steril pada permukaan tubuh pasien atau klien kemudian pasien akan diminta untuk menentukan area yang diberi rangsangan tadi C uji sensasi letak dilakukan dengan menggenggam sisi jari dalam keadaan mata terpejam kemudian pasien akan diminta untuk menentukan lokasi jari yang digerakkan selanjutnya yang D uji sensasi tekanan ini dilakukan dengan menekan aspek tulang sendi dan sukutan untuk mempersepsi tekanan baik sekian pembahasan kita pada saat ini terima kasih dan jangan lupa subscribe ya thank you selamat menikmati